Ya Alhamdulillah saya dan kedua orang tua saya bisa nyampe ke Tanah Suci sekarang di Madinah dengan syukur yang sangat banyak kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah juga. Di tengah banyaknya Jemaah Tua dan lanjut usia, ternyata tidak sedikit anak muda yang ingin meninaikan ibadah haji di Tanah Suci. Salah satunya adalah Muhammad Al-Jufri Ahi Singgit, pemuda asal Pamekasan, Jawa Timur. Singgit, biasa anak tunggal dari pasangan Suhartini dan Muhammad Syukron Makmun ini di Sapa, menjadi salah satu Jemaah Haji termuda pada tahun ini. Usianya baru 17 tahun. Santri dari Pondok Pesantren Gontor ini sudah mendaftar haji sejak kelas 3 SD. Berangkat haji bersama kedua orang tuanya, Singgit mengaku senang bisa tiba di Tanah Suci. Senang, senangnya untuk generasi muda. Orang yang manap, bisa membahagiakan dan bisa membalas budi dua orang tuanya. Ya, setidaknya kita berusaha dan menjadi, setidaknya kita dapat menjadikan umat lebih baik, mempercayangkan dengan masalah. Menurut ibunya, Suhartini, ia mendaftarkan Singgit berangkat haji karena berharap anak tunggalnya tersebut menjadi anak soleh dan memiliki ilmu yang diridui Allah. Selain Singgit, masih ada Jemaah Haji termuda pada musim haji 1440 Hijriah tahun 2019, yakni seorang perempuan bernama putri dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dari Madinah Al-Munawaroh, Arab Saudi, Indra Widastuti, melaporkan.